Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya DV pemilik channel sukses autopilot seorang intuitive artificer, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas alam semesta kecil Anda. Misalkan Anda meniatkan untuk menarik pasangan Anda untuk kembali entah suami atau istri atau pacar Anda, apakah hal tersebut akan mencampuri kehendak bebas orang yang akan kita tarik tersebut? Karena seperti halnya diri Anda yang mempunyai kehendak bebas, mungkin Anda juga tidak mau mencampuri kehendak bebas orang lain. Kita menciptakan realitas kita. Sepertinya ini adalah hal yang mendasar di Law of Attraction. Kemudian Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Anda sesungguhnya adalah mitra dari sang pencipta, dari realitas diri Anda sendiri. Ingat, mitra ya, karena ada hal-hal yang tertentu dalam hidup ini, sehingga kita tidak bisa mengklaim, bisa mengendalikan 100% hidup kita. Sebagai mitra sang pencipta, kita melakukan penciptaan di mikrokosmos kita dan makrokosmos kita. Cuma, hal yang perlu dipahami adalah kita mengalami realitas melalui kelima panca indera kita. Yang kita lihat, dengar, sentuh, cium baunya, dirasakan semua panca indera itu. Seperti itulah kita mengalami realitas. Tapi itu bukan berarti itulah realitas yang sesungguhnya. Saya tekankan lagi, itu bukan berarti realitas yang sesungguhnya. Contohnya vibrasi. Ada banyak spektrum vibrasi di alam semesta ini, di mana mata ini mengirim vibrasi yang diterima tersebut ke otak kita dan otak kita menterjemahkannya sebagai warna. Ini tidak berarti bahwa warna tersebut hasil dari vibrasi yang mengekspresikan dirinya sendiri sebagai warna ke otak kita. Tetapi, otak kita punya sistem keyakinan yang akan menterjemahkannya sebagai warna apa. Misalkan dari hasil terjemahan otak memunculkan warna merah, oleh karenanya, secara pikiran sadar kita mengenalinya sebagai warna merah. Tapi kebenarannya, ini adalah vibrasi. Pemirsa, sistem keyakinan kita membantu membentuk realitas kita berdasarkan lima panca indera. Contohnya lagi, misalkan saya mengambil risuorang dan menyentulungannya, saya sepenuhnya percaya dan meyakinkan diri saya bahwa saya merasakan orang lain tersebut, tetapi perasaan saya yang sesungguhnya adalah sistem saraf saya mengirim sinyal kembali ke otak dan otak saya menerjemahkannya sesuai dengan sistem keyakinan. Dan terjemahan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu, keyakinan dan sistem keyakinan. Jadi, misalkan pengalaman disakiti, disiksa di masa lalu, contohnya seperti hewan piaraan, Anda pergi ke tempat penjual hewan piaraan, hewan piaraan tersebut akan ketakutan dan bersembunyi dari Anda. Sehingga menyentuh hewan tersebut adalah sesuatu yang menyakitkan baginya, tetapi sentuhan yang sama terhadap hewan piaraan yang sehat masa lalunya, hewan yang tidak pernah mengalami disakiti, disiksa di masa lalu, akan membuat dia nyaman dan merasa senang. Sentuhan yang sama ternyata direspon dengan cara yang berbeda sesuai dengan sistem keyakinan masing-masing. Karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda dan persepsi yang berbeda. Itulah kenapa mengendalikan bagian bawah sadar Anda dan memprogram bawah sadar Anda adalah hal yang sangat esensial terkait dengan mewujudkan impian Anda. Karena jika keyakinan Anda seperti keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ikut mencampuri proses manifestasi Anda, coba tebak, Anda akan mengalami konflik batin. Terjadi ketidakselarasan di dalam diri dalam mewujudkan tujuan atau impian Anda. Saya mau sampaikan bagaimana kondisi manusiawi kita dengan kelima panca indera ini dan bagaimana kita mengalami realitas ini keseluruhan mikrokosmos alam semesta kecil ini dan Anda adalah mencipta melalui alam semesta Anda sendiri. Sehingga bisa dikatakan alam semesta kecil Anda dan segala sesuatu yang Anda bawa ke dalam alam semesta kecil Anda, Anda menariknya dan Anda kemudian hadir untuk kemudian mengalaminya. Seperti situasi, benda-benda termasuk makhluk hidup lain yang Anda temui. Jadi jika Anda tidak mewujudkannya di alam semesta kecil Anda berarti siapa lagi yang mewujudkan hal tersebut. Pemirsa, saya ingin Anda mencamkan ini tidak berarti segala sesuatu di alam semesta Anda adalah kesalahan Anda tetapi Anda tetap ambil tanggung jawab berbagi tanggung jawab dengan apapun yang terjadi di alam semesta Anda. Itulah yang dimaksud dengan tujuan teknik pembersihan diri yang sudah saya jelaskan di video Law of Attraction Indonesia 7 Silahkan lihat videonya yang sebelumnya klik ikon di pojok kanan atas ini. Bagi Anda yang ingin tahu teknik pembersihan itu seperti apa. Maksudnya adalah Anda dan semua orang yang hadir di alam semesta Anda perlu untuk disembuhkan dibersihkan di suatu tingkat di alam semesta kecil ini. Jika Anda ambil bagian tanggung jawab maka Anda bisa merubah alam semesta kecil Anda. Kemudian apapun yang Anda ciptakan di alam semesta kecil Anda itu harus sesuai selaras dengan alam semesta besar. Alam semesta besar yang Anda tidak alami. Kenapa? Karena alam semesta besar ini di luar kelima panca indera Anda. Ini hanya bisa dialami melalui meditasi yang sangat dalam dan kondisi yang khusus. Saat Anda bisa melakukan hal tersebut maka Anda bisa melampaui kelima panca indera dan mengalami alam semesta besar tersebut yang berada di luar alam semesta kecil Anda atau di luar kelima panca indera Anda. Niat fokus Anda ada di dalam realitas Anda yakni alam semesta kecil Anda. Niat fokus Anda yang ada di dalam realitas Anda adalah yang selalu menang. Ini penting karena ini adalah realitas Anda. Karena ini adalah alam semesta Anda dan Anda selalu menang karena Anda adalah Tuhan dari alam semesta Anda sendiri. Anda adalah satu-satunya orang yang menentukan apa yang datang dan pergi di dalam alam semesta Anda. Jadi sebagai contoh misalkan Anda putus hubungan dengan seseorang putus hubungan kemudian dia pergi meninggalkan Anda menjauh selamat tinggal goodbye pahamilah bahwa Anda menarik hal tersebut ke dalam realitas Anda. Jadi di alam semesta Anda apapun niat, fokus dan Anda menciptakannya mungkin ada yang mengatakan saya menginginkan hal itu terjadi di alam semesta saya tetapi kenapa hal lain yang terjadi? Kenapa seperti itu? Itu karena ada niat lain yang berlawanan yang tercipta yang berasal dari keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan kenegatifan lainnya. Inilah yang mengatakan proses manifestasi Anda. Kemudian orang-orang yang muncul dalam realitas Anda yakni orang-orang yang datang dalam realitas Anda adalah refleksi langsung dari keyakinan bahwa sadar Anda. Jadi misalkan pria atau wanita yang Anda cintai Anda menginginkannya muncul ke dalam realitas Anda dan kemudian Anda percaya sampai ke tingkat bahwa sadar Anda kemudian alam semesta besar selaras sesuai dengan alam semesta kecil Anda dan kemudian merefleksikannya kembali sesuai dengan hasrat terdalam Anda. Jadi Anda melihat ini bukan tentang kehendak bebas saja. Ini tentang alam semesta Anda, mikrokosmos Anda, realitas Anda. Anda merubah realitas Anda, apa yang terjadi? Segala sesuatu yang di dalam realitas yang terkait akan ikut berubah yang terkait dengan diri Anda. Dan secara tiba-tiba mungkin saja ada seseorang yang saat ini sedang mengurus perceraiannya sekarang sedang menjalani bulan mali kedua dengan pasangan barunya. Patah hati yang Anda alami dengan pasangan Anda dan sekarang Anda sudah berjalan dengan pasangan yang baru. Segala sesuatu mulai bergerak ke arah yang berbeda karena Anda sudah berada di vibrasi yang berbeda. Pemirsa vibrasi Anda selaras dengan potensi tak terbatas di alam semesta dan itu menarik ke dalamnya tepat seperti yang Anda yakini di bagian bawah sadar Anda. Dengan kata lain, potensi tak terbatas di alam semesta memiliki multi semesta yang memiliki gambaran yang berbeda di setiap universe-nya. Contoh ada satu semesta memuat gambaran Anda tentang hubungan yang indah dengan pasangan Anda. Saat vibrasi Anda berubah, Anda menjadi selaras, beresonansi dengan gambaran tadi. Itulah yang Anda akan dapatkan kemudian. Saya tahu ini agak esoteris dan agak kompleks. Sehingga agak sulit dipahami. Tapi mungkin kita akan bicarakan ini lain waktu ya. Anda memiliki kehendak bebas dengan alam semesta Anda, alam semesta kecil Anda. Anda memiliki kemampuan mencipta di alam semesta Anda sendiri. Orang lain juga memiliki kehendak bebas dengan alam semesta mereka sendiri. Orang lain memiliki kehendak bebas dengan alam semesta mereka dan coba tebak. Mereka tidak ada di dalam alam semesta Anda. Dan hanya alam semesta Anda sendiri yang Anda fokuskan. Karena hanya alam semesta Anda sendiri yang memang bisa Anda kendalikan. Alam semesta Anda sendiri itulah yang jika Anda merubahnya, Anda akan merubah keselarasan vibrasi dengan alam semesta besar, multisemesta dan hasilnya adalah Anda menarik apa yang Anda fokuskan, Anda menarik hubungan, atau pasangan yang Anda impikan. Cara paling mudah untuk dipahami adalah Anda tidak mengendalikan orang lain. Anda hanya mengendalikan alam semesta Anda sendiri, mikrokosmos Anda, vibrasi Anda yang selaras dengan hal yang sesuai dengan hasrat Anda. Ketika Anda menetapkan niat dan mendukungnya dengan keyakinan utuh, bulat, maka seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkannya. Ingat, niat fokus yang didukung keyakinan yang bulat tidak boleh ada niat lain yang menentangnya. Bukan saya harap, mudah-mudahan, mungkin, bertanya-tanya, dan sejenisnya, tapi keyakinan yang utuh dan bulat. Seluruh alam semesta, multi semesta, akan berkonspirasi untuk mewujudkannya dalam kehidupan Anda. Anda berhak mendapatkan cinta, Anda berhak untuk bahagia atau menarik pasangan Anda. Baiklah pemersa, berikut ada latihan untuk melatih otot manifestasi Anda, yaitu terbiasa untuk melakukan manifestasi dari hal yang kecil terlebih dahulu. yakni pilih salah satu hal yang tidak ada penolakan dan praktekan itu. Pilih satu hal yang sudah pasti tidak ditolak oleh bagian bahwa sadar Anda, kemudian praktekan hal tersebut berulang-ulang kali. Contohnya, jika Anda akan pergi ke suatu mal atau suatu tempat perbelanjaan, jadi sebelum Anda berada di sana, tetapkan niat Anda. Jangan menetapkan niat setelah Anda berada di parkiran mal tersebut, tapi niat Anda sebelum masuk mobil untuk menuju mal, katakan ke diri sendiri. Saya menuju mal, di sana saya akan mendapatkan tempat parkir yang letaknya tidak terlalu jauh dari pintu masuk mal, sehingga saya tidak perlu berjalan terlalu jauh. Saya sangat bersemangat dengan hal ini. saya sepenuhnya yakin. Kemudian lupakan, dengarkan radio atau berbicara dengan penumpang di dalam mobil apapun, kendarailah mobil Anda. Saat Anda berada di mal dan Anda mendapatkan tempat parkir yang dimaksud, catarlah hal tersebut sebagai suatu keberhasilan. Kemudian praktekan kebiasaannya berulang-ulang kali. Dengan demikian, Anda melatih otot untuk manifestasi dan hal ini meningkatkan kepercayaan dan keyakinan Anda. Oh ya, pemirsa saya juga memiliki kebiasaan olahraga jalan kaki setiap minggu, setiap kali akan keluar dari rumah untuk jalan kaki. Saya selalu memiliki keyakinan akan menemukan uang jatuh di jalan, di sepanjang rute di jalan kaki yang saya lalui. tidak ada rute jalan kaki yang tetap buat saya pokoknya kemana saja kaki ini mau melangkah saya ikuti saja. Dan itu selalu terjadi lagi dan lagi, yakni saya selalu menemukan uang terjatuh di jalan, apakah uang itu uang logam atau uang kertas. Saya menggunakan jalan kaki sebagai sarana olahraga dan meditasi kesadaran. Juga berguna untuk melatih otot keberuntungan saya. Sampai hari ini, saya memiliki tempat khusus untuk menyimpan uang-uang penemuan tersebut. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh iya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke delapan dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.